Intro Assalamualaikum Ustadz Bagaimana cara kita menghindarkan anak dari lingkungan buruk? Karena kadang kita menasihati anak untuk bersifat baik Tapi di sekolah mereka malah jadi korban perbuatan yang tidak baik Kita ini gak bisa mencabut anak dari lingkungannya Berarti PR kita adalah dia punya pertahanan Banyak orang yang bingung termasuk saya ketika anak-anak masih remaja Gimana ya agar mereka itu tidak terbawa arus? Nah, kita gak bisa menahan arus itu Bener gak sih? Kita gak bisa menghilangkan atmosfer itu Kita cuma bisa memberikan daya tahan Nah, jadi anak kita gaul dengan kayak apapun Berada di lingkungan kayak apapun Kalau dia punya daya tahan imannya bagus Punya kekuatan menolak itu bagus Nah, itu kan yang diperlukan Nah, makanya mohon doa teman-teman Sekolah yang sudah berjalan Dan kami ada sekolah SD Namanya SD Firdaus Percikan Iman SD Percikan Iman Tahu gak? Di antara yang kita ajarkan kepada mereka Bagaimana mereka punya pertahanan untuk menolak Menolak keburukan Kan gak bisa kita bilang Kamu nanti ya Bakal ada lingkungan begini, begitu, begini, begitu Kamu jangan terbawa ya Bagaimana kita bisa mengendalikan mereka Jadi yang paling penting bekali Nah, insya Allah Ya, tahun depan Kita ada SMP-nya Tapi kalau SMP-nya itu boarding Nginap Berasrama Jadi teman-teman yang anaknya di Kalimantan Sulawesi, Aceh Bisa dititipkan di sekolah kami Di SMP Percikan Iman Boarding School Sekarang sedang dibangun asramanya Ya Insya Allah Di tahun depan Itu sudah mulai Dan pendaftaran Sudah dimulai di akhir tahun ini Pendaftaran untuk yang Tahun depan Di akhir tahun ini Sudah Ada pendaftaran Untuk persiapan tahun depan Jadi bagi Bapak Ibu yang anaknya sekarang Di kelas 6 Ya Nanti mau ke SMP Ya Kita di Percikan Iman Insya Allah Sudah ready Sudah siap Nah Di antara ilmu yang akan dibekalkan kepada mereka apa? Ilmu Agar mereka bisa bertahan Survive Menghadapi lingkungan buruk Kan gak bisa Kita ini Apa ya Istilahnya Memagari anak kita terus Kan gak bisa Jadi mirip seperti begini Kita ini harus punya daya tahan yang bagus Karena kita bisa bertemu dengan orang yang flu Bertemu dengan orang yang batuk Bertemu dengan orang yang COVID Bertemu dengan orang yang TBC Benar gak sih? Apakah dalam pergaulan Saya Bisa Menghindar Ya Ah si ini mah TBC Oh si ini mah flu Oh si ini mah Batuk Gak bisa kan? Jadi gimana? Daya tahan tubuh saya harus bagus Imunitas saya harus bagus Saya gaul dengan orang batuk Kalau imunitas saya bagus Gak ngaruh Saya gaul dengan orang yang flu Ya Bersin-bersin Di depan saya Hasih-hasih kan gitu Saya Fisiknya fit Gak akan kena Bahkan Ya Mungkin saya Sempat ngobrol dengan orang TBC Nah Tapi kalau daya tahan saya bagus Gak masalah Nah itu Pentingnya anak-anak Anak-anak kita itu Dibekali Daya tahan Dalam pergaulan Nah gitu Jangan Sekedar Kamu jangan gaul dengan ini Jangan gaul dengan Ya boleh Kita mengingatkan Tapi Finally Ujungnya Pada si daya tahan iman itu Nah makanya kita Di percikan iman Ada SD nih Namanya Firdaus percikan iman Itu Jadi anak-anak lulusan kita itu Nanti di SMP manapun Bisa survival Iman dan takwanya Apalagi Insya Allah Tahun depan SMPnya sudah ada Gitu loh Nah Jadi bagi Bapak ibu Yang anaknya sekarang SD kelas 6 SD kelas 5 Sudah bisa Siap-siap Kita Asah Kita Bekali Ya Anak-anak ibu bapak Yang SMP Tapi boarding Diasramakan Kenapa? Supaya enak Pembinaannya Supaya fokus Ya Mereka benar-benar Dikuatkan Imannya Akhlak Adabnya Akhlaknya Ya Kemudian Gimana mereka Menjadi orang yang Bermanfaat Karena anak kita itu Yang penting Beriman Itu yang penting Beriman Kemudian Beradab Dia harus punya adab Berilmu Bermanfaat Udah Cukup Anak kita Nggak usah aneh-aneh Beriman Terus Beradab Ngapain Anak kita Ilmunya banyak Nggak punya adab Makanya Para ulama Mengatakan Al-adab Qoblal'in Adab itu Nomor satu Makanya sekarang Tidak sedikit Anak-anak Yang Sekolahnya tinggi Tapi Orang tua Sering sakit hati Oleh anak Ya Nah Sekolahnya tinggi Tapi Jadi pimpinan Malah Membuat Putus asa Anak buahnya Karena adabnya Kurang Makanya Sekolah yang Sedang kita Bangun ini Adalah Satu Anak itu Harus berilmu Dua Anak itu Harus beradab Eh maaf Satu Anak itu Harus beriman Iman dulu Adab Ilmu Manfaat Nah Kan yang penting Anak kita begitu Beriman Beradab Berilmu Bermanfaat Kalau dia jadi ayah Ngasih kemanfaatan Pada keluarganya Pada istri anaknya Kalau dia jadi karyawan Ngasih kemanfaatan Di kantornya Kalau dia jadi pejabat Ngasih kemanfaatan Nah Bermanfaat Jadi konsep yang ada Di pendidikan Percikan iman Itu Empat Beriman Ber Ilmu Beriman Beradab Kami menempatkan Adab Setelah iman Ya Karena kami Seringkali menemukan Orang Anak-anak Pinter Tapi adabnya Itu kurang ajar Nah jadi Iman Adab Ilmu Nah Kalau orang Sudah beradab Lalu berilmu Wah Nanti akan ada Bermanfaat Ya Nah mohon doang saja Nih Saya sekalian menjawab Pertanyaan Anda Gitu kan Nah Kami sudah Mendisain ini Dengan para pakar Sudah Tiga tahun Kita desain Ada Profesor Doktor Bidang pendidikan Bidang itu Bidang ini Merumuskan Ruh Dari pendidikan SMP Boarding School Yang ada di Percikan iman Insya Allah Tahun depan Sudah mulai Dan Akhir tahun ini Sudah bisa pendaftaran Ya Itu Teman-teman semuanya Jawaban saya Dad